Patung-patung Moai berdiri tinggi dan gagah selama ratusan tahun. Dulu, orang mengerahkan banyak tenaga untuk memahat patung-patung besar ini. Lalu tiba-tiba mereka menghentikan pembuatannya. Kenapa? Yuk kita pecahkan misteri ini. Pulau Paskah, yang berlokasi 4.000 km di sebelah timur Tahiti, memiliki area seluas 163 km persegi. Sampai saat ini, Pulau Paskah adalah salah satu pulau paling terpencil di dunia. Dulu, pulau ini tertutup hutan yang penuh berbagai pohon dan paku-pakuan. Tapi, saat orang-orang pertama datang ke pulau ini sekitar tahun 400 Masehi, hutan-hutan itu perlahan lenyap. Sejak 1250 Masehi, patung-patung Moai muncul di seluruh pulau. Orang membuatnya dari berbagai batuan, abu vulkanik yang dikempah, batuan basal, trasit, dan skoria merah. Karena ini pulau vulkanik, inilah semua bahan yang harus dipakai pembuat patung. Dan begitu pekerjaan selesai, mereka menutupi karya itu dengan batu apung. Wajah tiap patung berbeda, tapi semua punya ekspresi khas, dengan alis tebal dan hidung besar. Lengannya dipahat ke dalam badan. Sebagian kepala patung memakai topi. Di seluruh pulau ada hampir 900 patung, ukurannya lain-lain. Tinggi rata-rata patung 4 meter, dan yang terbesar mencapai ketinggian 10,1 meter, dan beratnya sampai 82 ton. Karena wajah tiap patung itu beda, ada teori bahwa patung-patung itu mewakili dan menghormati nenek moyang, para ketua, dan orang-orang penting lain yang tinggal di pulau itu. Tapi, tanpa bukti jelas, hampir mustahil mengetahui tujuan dibuatnya Moai. Dulu, patung-patung ini berdiri indah di sepanjang pesisir, mengawasi manusia di pemukiman, dan punggung mereka menghadap dunia roh laut. Ketika bangsa Eropa pertama kali menemukan patung-patung Moai di tahun 1700-an, banyak di antaranya yang sudah terguling. Dan pembuatan patung sudah berhenti jauh lebih dulu dari saat itu. Untuk membuat patung-patung ini dikerahkan banyak tenaga. Para pengrajin ahli menghabiskan banyak waktu memahat patung-patung itu pelan-pelan dengan beliung sederhana. Satu tim yang terdiri dari enam orang akan bekerja keras sepanjang tahun untuk membuat satu patung saja. Mereka sering harus memindahkannya ke tempat khusus di pulau itu, sejauh 18 kilometer. Dengan bantuan penanggalan karbon, para ahli berhasil mengetahui patung-patung itu mulai muncul tahun 1250 Masehi. Kemudian sekitar tahun 1500 Masehi, proses itu berhenti. Para pembuat patung meninggalkan pahat mereka begitu saja di tempat terakhir dipakai, dan baru seperempat dari seluruh patung ditaruh di tempat yang semestinya. Setengahnya masih di tempat tambang, sedang yang lain ditinggalkan di tanah saat pengangkutan. Telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka nggak berminat lagi. Ada banyak teori kenapa ini terjadi, dan kebanyakan dikaitkan dengan penggundulan hutan. Mungkin penghuni pulau menggunakan kayu untuk memindahkan patung ke seluruh pulau, atau memakai kereta luncur dan tali, atau bahkan balok untuk menggelindingkan dan kano untuk mengapungkan. Lambat laun, kayu berkurang. Pohon-pohon di pulau itu butuh waktu sangat lama untuk tumbuh. Tikus-tikus memakan sebagian besar biji-bijian. Orang banyak memakai kayu, dan mereka butuh kayu bukan cuma untuk hal-hal praktis, tapi juga untuk bikin patung. Alasan lain penghentian pembuatan patung mungkin karena mereka sibuk dengan pekerjaan lain. Taman-taman batu makin umum dengan populasi yang bertambah. Batu cocok untuk tanah, agar tanah tetap hangat, sekaligus menyuburkannya. Penduduk pulau menghabiskan banyak waktu dan tenaga membuat taman-taman batu itu. Jadi, gak ada waktu lagi untuk membuat dan mengangkut patung. Teori lain bilang bahwa keyakinan mereka berubah seiring waktu. Diduga, penghuni pulau dulu memandang patung sebagai penghubung dengan nenek moyang mereka. Tapi setelah beberapa saat, ritual menggambarkan unjuk kekuatan dan daya tahan menjadi lebih tersebar luas. Dan dengan ritual ini, penduduk pulau mulai mengukir bentuk-bentuk yang ada kaitannya dengan burung laut. Burung laut menjadi hewan utama di pulau itu. Mereka mulai percaya nenek moyang mengawasi mereka melalui burung-burung, bukan patung. Jadi, gak ada alasan lagi untuk membangun moai. Bagaimanapun, teori-teori ini mungkin benar. Masalahnya, pulau kecil ini gak bisa mendukung populasi yang bertambah. Yang dulunya tanah subur tertutup hutan dengan cepat berubah jadi lanskap gersang. Selama beberapa abad pertama, mereka mengandalkan sumber daya hutan. Sekitar 1550, setelah hutan menghilang, pertanian jadi lebih penting. Suku-suku yang dulu bekerjasama membangun monolitik fantastis menjadi bersaing satu sama lain. Saat memperjuangkan tanah dan sumber daya ini, mereka menggulingkan patung-patung moai untuk mengurangi pengaruhnya. Abad-abad sesudahnya, semua patung sudah digulingkan, tapi gak semuanya dengan sengaja. Banyak diantaranya yang roboh secara alami setelah diabaikan sekian lama. Sebagian bahkan berakhir di laut yang mengitari pulau itu. Dan untuk sementara, patung-patung itu ada di sana. Tapi ada berita bagus terkait patung-patung ini. Mereka didirikan lagi untuk memberikan pengalaman seru bagi pengunjung dari seluruh dunia. Kalau kamu berlayar ke pulau ini, pertanyaan pertama mungkin bukan bagaimana patung itu dibuat dan dipindahkan. Pertanyaan itu mungkin, bagaimana seseorang berhasil sampai ke sini untuk pertama kalinya? Ini salah satu prestasi yang paling menakjubkan. Orang Polinesia melakukan beberapa hal yang luar biasa. Sejak tahun 1500 sebelum masehi, para pelaut ini menjelajahi dunia. Mereka memakai penemuan laut tercanggih di masanya. Mereka mengarungi samudera dengan katamaran dan perahu cadik, berawal dari Asia Tenggara, dan menghuni banyak lagi tempat di seluruh Pasifik. Mereka tinggal sampai di Hawaii Utara pada tahun 900 sebelum masehi, dan ke selatan sampai Selandia Baru pada tahun 1200 sebelum masehi. Dan pelayaran terjauh ke timur, pastinya ke Pulau Pasca. Hanya dalam beberapa ratus tahun, para pelaut awal ini telah menghuni area seluas ribuan kilometer persegi. Mereka cuma mengingat-ingat tempat yang pernah dikunjungi, dan dengan begini berhasil bernavigasi di samudera. Mereka memakai banyak teknik. Mereka mengamati matahari ketika terbit dan terbenam, bintang-bintang membantu mereka di malam hari. Jika keadaan mendung dan para pelaut itu nggak tahu arah secara visual, mereka memakai metode cerdas lain. Mereka mengamati gerakan arus laut dan pola gelombang serta memperhatikan biopendar di dalam air. Pola ini membantu mereka menemukan lokasi pulau tertentu. Para pelaut ini bahkan tahu bagaimana pulau-pulau dan atol di kejauhan menyebabkan gangguan udara dan laut. Burung-burung juga memberi pertanda kepada mereka. Sebagian burung bermigrasi jauh dari satu pulau ke pulau lain yang memberi pelaut semacam koneksi visual untuk rute mereka. Burung-burung jenis lain punya waktu makan tertentu. Para pelaut tahu kapan dan di mana mereka berburu dan mengarahkan perahu mereka ke tempat burung-burung ini makan. Orang Viking terlalu banyak disanjung dalam hal kemampuan berlayar. Ketika orang Viking memakai kompas matahari, orang Polinesia awal hanya mengandalkan pengetahuan tentang bagaimana alam sendiri bisa memandu mereka. Keahlian mereka begitu maju hingga tahun 1769. Kapten James Cook, penjelajah asal Inggris, bahkan mempekerjakan navigator Polinesia karena pengetahuannya yang luas tentang laut. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, dia bisa menggambar peta berdasarkan ingatan. Peta ini mencakup area seluas 3.200 km. Di wilayah ini ada 130 pulau dan navigator itu tahu nama 74 dari semua pulau itu. Pada awal pelayaran mereka, Kapten Cook sering meremehkan nasihat navigator itu. Tapi menjelang akhir pelayaran mereka, dia sangat terkesan. Dia juga mengakui mungkin orang Polinesia merupakan bangsa yang paling tersebar luas di bumi.